Pertanyaannya Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri karena mengandung klorofil dan dapat melakukan fotosintesis disebut Makhluk hidup A. Heterotroph B. Autotroph C. Mikroskopis D. Unicellular Atau E. Saprofit Sekarang mari kita bahas satu per satu Yang pertama ada heterotroph Heterotroph merupakan organisme atau makhluk hidup yang tidak bisa memproduksi makanannya sendiri Selanjutnya ada autotroph Merupakan makhluk hidup atau organisme yang dapat memproduksi makanannya sendiri Kenapa? Karena organisme atau makhluk hidup ini memiliki kloroplas Yang mana di dalam kloroplas ini terdapat klorofil atau zat pewarna hijau yang digunakan untuk proses fotosintesis Proses fotosintesis inilah yang menghasilkan makanan untuk dirinya sendiri Baik selanjutnya untuk kelompok mikroskopis Yaitu organisme yang ukurannya sangat kecil Sehingga untuk melihatnya diperlukan alat bantu yaitu mikroskop Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya adalah tentang unicellular Unicellular merupakan sekelompok makhluk hidup atau organisme sel tunggal Artinya tubuhnya hanya terdiri dari satu sel yaitu organisme itu sendiri Dan yang terakhir ada saprofit Saprofit merupakan makhluk hidup atau organisme yang hidup dengan cara menguraikan organisme lain Jadi kesimpulannya Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri karena mengandung klorofil Dan dapat melakukan fotosintesis disebut makhluk hidup autotroph Jadi jawaban yang benar adalah yang B Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!